Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Mereview armada bus persona Ini adalah bus persona yang single class Yang waktu itu sempat viral ya teman-teman Nah, disini kita akan mereview di game Euro Truck Simulator 2 Ya, nanti untuk kredit dari mod ini nanti saya tulis di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah, disini sudah ada modnya Ini bagi teman-teman yang berminat bisa langsung cek linknya ada di deskripsi ya Ini modnya keren banget Tuh ada strobonya yang bisa bergerak teman-teman Keren ya Terus Untuk asisnya juga mantap Detail banget ya Walaupun mod free tetapi detailnya Nggak main-main Oke, kita langsung aja ke dealer ya Mohon maaf ini agak ngelagia Jadi Ya, mohon di maklomo Bentar-bentar Ini kita ke mode access dealer Ini agak delay itu teman-teman Jadi Kadang agak ngelagia gitu ya Untuk modnya sendiri ini di dealernya DAF ya Kita langsung custom-made saja Nah, untuk pertamanya itu seperti ini Nah, ini tenang ya teman-teman Bukan bug atau apa Tapi ini Belum kita modif ya Tuh, jadi seperti ini teman-teman Lampunya masih kosong ya Nanti untuk beberapa Tempat itu bisa kita custom ya Ini Untuk cabin-nya Kita lihat ada satu saja Ini jet boost 3 single glass Terus untuk bagian sasis Di sini hanya ada 4x2 ya Terus Ini mesinnya ada beberapa Ini ada 1080RPM Atau Sekitar 260HP ya Kita pakai RPM-nya Yang 360 ya Wih, keren ya Ini Berubah ya tadi Nah, kita pakai yang ini aja Terus Terus Habis itu Ini untuk speed-nya Hanya ada satu Untuk cabin-nya Seperti ini Wih, keren ya Wow Lulus gitu Untuk pandangannya Terus Kita lanjut Ke bagian ini Menu Livery Nah, disini hanya ada dua livery Kalau tidak salah itu livery Jurutan 99 Yang ini Bentar Nge-lag Nah, ini dia Jurutan 99 Loh kok gini Ya, bentar Hitam Polasan Nah, ini yang persona Bentar, ini kok Polasan Mungkin kayaknya ini Mungkin gara-gara speed-nya tadi ya Atau Ya, speed Engine Atau Apanya gitu Loh enggak tuh Kemarin itu Ini loh Normal Mungkin ya Karena Mungkin bug ya Mungkin Kita pakai boost persona Saja Sesuai di judul ya Nah, untuk Bug yang ada di Rodanya itu kan hilang Sekarang kita langsung aja Untuk custom Mesh Kita mulai dari depannya Nah, disini ada beberapa Kita mulai dari yang Atas dulu Disini ada Aksesorisnya teman-teman Ada aksesoris Ada lope-lope Disini ada beberapa Ini nomor 1 Koning sama merah 2 Biru Terus ini merah-merah semua Dan ini Tombol 3 ya Kita pakai yang Tanda saja Karena biar lebih Unyuk-unyuk gitu ya Terus lanjut Kita ke bagian strobo Ini strobo yang pertama Nah, untuk strobonya Kita harus menyalakan lampu Terlebih dahulu ya Bentar Ini kursornya mana ya Oh, kursornya kok Enggak begitu kelihatan Nah, untuk strobo satunya seperti ini Terus untuk strobo 2 nya Dan strobo 3 nya seperti ini Dan ini adalah strobo yang keempat Nah, kita pakai strobo yang keempat saja ya Terus kita lanjut Untuk ke bagian bawahnya Kalau gak salah itu ada 2 strobo disini 2 tumpuk ya Nah, ini yang bawahnya Kita kombinasikan dengan yang ini Wah Strobonya tumpuk-tumpuk ini Keren ya Terus kita lanjut ke bagian bawahnya lagi Di sini ada logo teman-teman Ini logo apa ya Bentar Oh, ini kayak matanya Mata Refleksi di atas ini ya Di atas Lampu Nah Jadi bisa kanan-kiri juga Tapi kita gak pakai itu Kita pakai yang Ini Gino Gino Ini kenapa ini Bentar ini kok Kita mau ngolak banget ya Terus kita lanjut lagi teman-teman Kita lanjut lagi Nah, di sini ada lampunya ya Jadi Kalau seperti ini itu belum nyala ya Untuk lampunya Hanya ram racinya saja Nah, ini lampu yang original ya Atau bawaan adibutro gitu ya Pas di sini ada lampu dual Tuh, bisa teman-teman lihat Bisa di custom ya Keren ya Tuh, ada sembilan Ada sembilan customan Berbagai warna ini Tapi Kalau persona itu Pakai yang biru ya Nah, pakai yang ini Tapi entah ya Pasauna yang Armada ini itu Apakah sudah Soat atau belum ya Nah, ini ada Towing Towing apa ya Ring ya Kalau kita menyebut di Busy ring Ring Terus ada strapnya juga itu Ini kita pasangkan Ring saja Terus Ini ada platnya ya Plat 1, plat 2, plat 3 Plat 1 itu Kalau tidak salah standar Terus Plat 2 nya Seperti ini Ada Balap-balapnya gitu Dan ini agak ke bawah gitu ya Kita pakai Ini saja ya Terus lanjut lagi Di bawahnya teman-teman Ada winglet Winglet 1 Ini kayaknya Perubahan warna saja Jadi Yang berubahnya Warnanya saja Kalau pasang-pasang Kalau nggak salah putih Nah, ini dia putih Winglet Terus Set itu Oh, nggak ada ini ya Hidroliknya nggak ada Terus lanjut Kita ke bagian yang bawah sendiri Ada busway Busway nya Disini Kanan-kiri Kanannya Kasih-sihnya full Aduh, ngolak Ngolak banget ini Terus kita pasangan lagi Untuk bagian Sepion sepionnya Masak sepionnya Sepionnya kayak gini Kita pasangkan sepion busnya Saja Nah Nah, jadi untuk sepionnya itu Seperti ini Jadi Ada sepion model SHD Seperti ini Untuk sini ada selendang Jika teman-teman mau Kalau nggak ada Ya nggak usah gitu ya Nah, ini dia Tapi kalau pesona itu Pakai selendang Terus untuk belakangnya ini Setara ini ya Polosan Polosan Dan hanya ada dudukan Empat nomor saja Terus untuk velgnya Kalau nggak salah Itu Nggak ada ini Nggak ada velg bawaannya Itu nggak ada Ini kita Langsung aja Pilih random gitu Terus Kita Kasih ini Teman-teman Semacam ini Pabsi Ini kita Bisa Kasih Lamkol juga Bisa Lamkol Biru Mudada Terus Kita lanjut Ke bagian bawahnya Disini ada Semacam Tempat untuk besi Besinya ini Seperti ini Nah Tuh Jadi keren banget ya Terus kita lanjut ke Bagian aksesoris Di interiornya Nah, untuk interiornya Disini Hanya ada beberapa ya Nah, disini Bisa teman-teman Lihat Ada Ini Ada Bentar Ini Ngelet banget Ini ada Step 1 Standar Terus Step 2 Mercy Tanpa Terus Ada Hino Nah, kita pakai Yang ini Saja Terus Ini Aksesai Biasanya Teman-teman Nanti Bisa Langsung Coba Ini Sendiri Nah, ini Dashboard Teman-teman Bisa Selesaikan Saja Tapi Kita Nggak Usah Oke Langsung Aja Kita Confirm Nah, ini Sudah Langsung Kita Parkes Teman-teman Profesnya Kita Cari Yang Di Yuge Aja Di Yuge Di Bagaimana Kita Coba Yang Disini Aja Sudah Kita Oke Oke Sudah Kita Sekarang Kau Garasi Dantaman Bentar Garasinya Mana Garasi Manager Eh Bukan Ternyata Itu Ya Kedruk Manager Bukan Garasi Nah Kita Pakai Yang Bawa Sendiri Karena 360 HP Ya Terus Langsung Aja Kita Ke Driver It Oke Yes Nah Ini Sudah Loading Loading Untuk Ke Mod Mod Tunggu Saja Tentuan Nah Buat Teman Teman Yang Mungkin Berminat Untuk Mencoba Mod Ini Untuk Link Download Nanti Saya Taruh Di Deskrips Ya Nah Itu Mod Sudah Deliverinya Jadi Teman Teman Itu Tidak Perlu Lagi Khawatir Ya Karena S2 Itu Lebih Ini Lebih Enak Untuk Mod Karena Tidak Perlu Lagi Cari Cari Livery Atau Cari Yang Aksesoris Lainnya Gitu Ya Wih Running Sand Wih Keren Ya Klaxon Masih Klaxon Nah Ini Lampunya Ngikut Dari Strobo Lampu Apa Itu Eh Lampu Strobo Ngikut Dari Lampu Malam Kok Kebalik Ini Pasti Teman Teman Sudah Tau Untuk Bagian Belakang Seperti Ini Sudah Running Sand Depan Belakang Jadi Keren Sanget Terus Swiper Sopernya Kita Cek Bentar Kenapa Ini Ini Menyala Tapi Ini Menyala Nah Ini Ada Lampu Ini Lampu Interior Kayak Lampu Aquarium Gitu Jadi Keren Banget Untuk Motif Oh Iya Waipernya Enggak Menyalakan Masihnya Belum Dinyalakan Saya Lupa Nah Ini Dia Agak Agak Ngeleg Karena Ya Speknya Ya Mungkin Kurang Begitu Compatible Terima Gitu 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 Karena Kalau Kita Main Review Di Busit Itu Kan Ini Sekarang Itu Yang Mod Baru Ya Kebanyakan Gak Sama Gitu Jadi Kita Selingi Biasanya Kan Ini Review Ini Ya Truck Bukan Bus Saja Gitu Apalagi Temen Temen Kan Mintanya Kadang Itu Minta Yang Mod Free Nah Ini Kebetulan Mod Free Aduh Nabe Baru Keluar Karena Seri Nah Keren Di S2 Itu Bisa Gini Kalau Dipusitkan Belum Bisa Nah Udah Dan Ini Ada Beberapa Kamera Kamera Atas Kamera Interior Wih Keren Ya Aduh Ngelain Banget Kamera Interior Agak Ngelain Wah Bikin Panas Langgang Nah Ini Walaupun Saya Menggunakan Deepboard Saja Tetapi Untuk Pelbang Budi Itu Lebih Enak Walaupun Tidak Pake Steering Wheel Apalagi Pake Mos Itu Bakal Anak Tinggal Kita Itu Kiri Kanan Aja Karena Kalau Ditanya Pake Mos Lebih Akurat Dalam Belokannya Dan Ini Juga Sangat Detail Sekali Tuh Keren Sangat Grafik Wih Keren Tapi Yang Saya Heran Itu Satu Ketika Mod Di ETS 2 Keren Tapi Kok Di Busy Itu Kadang Ini Ada Karakter Tersendiri Standar Sendiri Waduh Ini Nge-lag Banget Kalau Kita Pake Perjalanan Ya Sakalan Nge-lag Banget Ya Eh Eh Udah Dembe 5% Nah Oke Teman Mungkin Cukup Sekian Kita Ini Review Tentang Modus Persona Ini Keren Banget Untuk Modus Oh Ya Saya Mau Kasih Tahu Sesuatu Ini Tentang Ini Kan Nah Ini Kan Untuk Apa Ya Hazernya Kan Kita Matikan Nah Traffic Terlebih Terlebih Berjalan Seperti Biasanya Ya Nah Bisa Tentang Lihat Tuh Jalannya Kan Standar Tapi Ketika Kita Nyalakan Hazernya Lihat Nanti Traffic Trafiknya Akan Berjalan Itu Pelan Pelan Itu Ya Di Belakang Kita Ada Bus Nanti Akan Pelan Pelan Tuh Pelan Dibandingkan Dari Traffic Like Yang Sebelumnya Tuh Pelan Pelan Ini Bukan Karena Nge Like Atau Apa Tapi Ya Gini Teman 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 Kalau Punya STS2 Ya Coba Dibuktikan Itu Pelan Semua Jadi Ini Mungkin Bisa Ditiru Untuk Apa Ya Mungkin Dibusit Ya Mungkin Biar Keren Itu Biar Tambah Keren Oke Bentar Kita Ini Oke Mungkin Cukup Sekian Ya Tentang Review Mod Bus Persona Yang ZBoost 3 HDD Single Blast Dan Bila Ada Kekurangan Terus Salah Kata Saya Maaf Akhir Kata Saya Beri Siap Tanyalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Simulator Bila No Kata Ben Kata An Kata